Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih hari ini Flavis Kasih mau bikin rasa poseng-poseng tahu yang enak banget aku tahunya disini aku pakai tahu kuning Flavis ini tahu bandung ini sudah ada rasa asinnya jadi nanti kalau masak garamnya gak usah banyak-banyak kita potong kotak-kotak kayak gini kalau sudah kita mau sisihkan dulu terus kita siapkan bahan lain itu bahan tambahan disini aku mau pakai kacang panjang aku pakai sedikit aja kacang panjangnya terus kita potong kecil-kecil kalau sudah potong-potong kita sisihkan terus disini nanti kita mau pakai bahan tambahan aku mau pakai toge aku pakai toge kacang hijau misalnya Flavis mau pakai toge kedele itu juga boleh banget rasanya juga enak banget Flavis, jadi boleh pilih salah satu togenya kalau sudah nanti kita sisihkan terus nanti kita cuci bersih jangan lupa cuci bersih ya togenya terus kita siapkan untuk bumbu-bumbunya, untuk bumbunya kita mau pakai yang simple-simple aja bumbu tumisnya ini simple aja Flavis lombok bawang berambang udah itu aja lomboknya aku tambahkan lombok rawit ya, biar nanti makin pedes karena aku suka pedes dan anak-anak juga suami, sekeluarga tuh sukanya pedes jadi aku tambahkan cabai rawitnya yang agak banyak tambahkan juga ada bawang merah bawang merahnya kita iris-iris terus bawang putihnya juga kita iris-iris udah ini aja bumbunya kalau sudah tinggi-iris semua kita siapkan masaknya kita siapkan wajan, kita tambahkan minyak kalau sudah panas ini mau kita tumis bumbunya masukkan terlebih dahulu bawang berambangnya sampai nanti wangi banget kalau sudah wangi baru nanti kita akan masukkan cabai-nya kita adu-adu sebentar terus kita akan masukkan tahunya terlebih dahulu untuk togenya nanti belakangan aja kita masukkan toge sama maksudnya togenya tuh belakangan aja pelapis masukkan terlebih dahulu kacang panjang dan juga tahunya ngomong kok sampai libet-libet gini ya kita adu-adu biarkan nanti sampai setengah matang jangan lupa kita tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya kita mau tambahkan gula garam kalau saya mau tambahkan penyidap rasa ya boleh kalau enggak ya wis enggak apa-apa ada beberapa orang juga yang masak enggak suka pakai gula itu juga enggak dipakai gula ya enggak apa-apa lebih suka pakai micin ya boleh saya pelapis di rumah aja nah ini kalau misalnya sudah mau diangkat baru masukkan togenya kita gongsong-gongsong sebentar togenya nah toge itu enggak usah lama-lama matang kena panas sebentar aja udah layu kalau sudah matang ini saya kita sajikan di meja makan ini udah jadi lauk sarapan yang enak banget aku suka banget maaf pakai lauk kayak gini untuk sarapan terus habis itu nanti temennya itu endok dadar ataupun endok ceplok wis rasanya wis enak banget nikmat banget untuk lauk sarapan terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video pelapikasi hari ini semoga kalian suka mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati